Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan dua ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. 15 ton tanaman ganja dicabut dan dibakar tim gabungan BNN bersama Polri. Berikut laporan Refi Kasi Barani dan Juru Kamera Guntur Sulkarnadi dari Provinsi Aceh. Pemirsa Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali temukan dua lokasi dari lahan atau ladang ganja yang berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Pulau Kabupaten Aceh Besar. Dan pasca ditemukan BNN yang membawahi Direktorat Narkotika ini akhirnya melakukan pemusnahan ladang ganja, tepatnya berada di belakang saya ini. Dan untuk mengetahui secara pasti bagaimana proses dari pemusnahan ladang ganja ini, saat ini saya sudah bergabung langsung dengan Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Dr. Petrus Reinhardt Golosa. Selamat siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Bapak, ini boleh dijelaskan terkait kegiatan dari BNN untuk pemusnahan ladang ganja. Kali ini seperti apa, Pak? Jadi kita ketahui bersama bahwa salah satu kegiatan tematik daripada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah melakukan pemusnahan ganja. Dan dalam tahun ini kita sudah melakukan pemusnahan ladang ganja sebanyak 21 lokasi, kemudian bertonton hasil daripada kegiatan yang dilakukan ini. Bapak juga kita lihat untuk ladang yang akan sebentar lagi dimusnahkan begitu ya, Pak. Ini bisa dijelaskan sedikit, Pak, luas hektarnya, berapa luasnya. Kemudian juga kalau bisa kita lihat ini tanamannya cukup banyak dan tinggi begitu, Pak. Apakah memang ini potensinya sudah lama begitu ditanam oleh pelaku? Bagaimana, Pak? Ini ada dua lokasi, kalau bisa disaksikan sendiri bahwa tanaman ini sudah sekitar lebih daripada 2 meter. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini akan mengurangi niat daripada masyarakat di sini. Terima kasih banyak, Bapak Petrus, untuk informasinya dan sudah bergabung dengan INIS TV. Terima kasih, Pak. Ya, pemirsa demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala BNN Republik Indonesia terkait pemusnahan ladang ganja di Provinsi Aceh dan tentunya segala upaya masih terus dilakukan baik dari BNN maupun dengan instansi gabungan untuk akhirnya memberantas peredaran gelap dari narkoba. Bukan hanya di Provinsi Aceh, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Dari Provinsi Aceh, Refika Sibarani, Guntur Zulkarnadi, INIS melaporkan.